Pagi ini Pemprov DKI akan membuka praresmi fasilitas pengolahan sampah dan pusat bahan bakar limbah yang berlokasi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui bagaimana cara kerja landfill mining dan RDF plan dan se-efektif apa sampah yang dikelola, telah ada rekan kami Rizky Naziah dan Juru Kamera M. Zuhal yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Pemprov DKI Anies Baswedan telah membuka praresmian dari fasilitas pengolahan sampah siap jadi sebagai energi terbarukan yang nantinya produk sampah tersebut akan diolah menjadi landfill mining dan juga RDF plans, yang dimana dari produk sampah tersebut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan lebih lama lingkungan dibandingkan dengan batu bara yang saat ini dipakai oleh industri. Industri-industri yang ada di Indonesia. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Asep Kuswanto. Halo Pak. Ya, halo. Selamat siang. Pak, produksi sampah ibu kota tahun ke tahun semakin meningkat. Lalu apa saja sebenarnya langkah pengolahan sampah yang sudah dilakukan Pemprov DKI Anies Baswedan? Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup terus berpaya untuk dapat melakukan pengolahan sampah mulai dari sumber, dari hulu, tengah, maupun hilir. Pada saat ini kami juga sudah mengajak masyarakat melalui terbitnya Pergub 77 tahun 2020, dimana memang dalam Pergub itu disebutkan bahwa pemilahan sampah sudah harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sumbernya, kemudian pengangkutan pun sudah terjadwal dan terpilah, sehingga memang diharapkan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat Jakarta untuk dapat melakukan pilih sampah dari rumah. Kemudian di tengah, di intermediate, kami juga sedang berusaha membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik yang sudah ada surat penugasan dari Pak Gubernur kepada dua BUMD kami, Perumda Asarana Jaya dan PT Jakbro, dimana kedua BUMD tersebut rencananya akan membangun empat buah FPS atau ETF tersebut. Dan di Bantar Gebang kami melakukan optimalisasi di TPC Bantar Gebang ini, dengan harapan nanti ke depannya TPC Bantar Gebang juga masih tetap dapat menerima sampah dari warga Jakarta. Dan saat ini dalam upaya optimalisasi TPC Bantar Gebang, kami membangun fasilitas, ada dua fasilitas di sini, fasilitas pengolahan sampah lama atau sampah eksisting yang ada di Bantar Gebang, kami akan olah sebanyak seribu ton sampah per hari, dan juga fasilitas pengolahan sampah baru atau fresh waste, sampah yang dari Jakarta, itu sebanyak, kami akan proses sebanyak seribu ton sampah juga per hari. Kedua fasilitas ini nantinya akan menghasilkan RDF sebanyak 700 hingga 750 ton RDF, yang nantinya akan bisa langsung dimanfaatkan oleh dua pabrik semen, yang kebetulan lukasinya tidak jauh dari TPC Bantar Gebang ini, yaitu PT Ilu Semen dan PT Resolusi Bangun Mining 1 PT SBI. Lalu seperti apa cara kerja dari Landfill Mining dan RDF Plan ini Pak? Ya memang dua fasilitas ini, pertama adalah fasilitas Landfill Mining, nanti sampah-sampah yang sudah menggunung di TPC Bantar Gebang, yang selama ini kami hanya melakukan treatmentnya secara kontrol landfill, kedepannya gunungan-gunungan sampah ini akan kita coba reduksi di fasilitas pengolahan sampah Landfill Mining itu. Nanti sampah-sampah kami eskaveting, kami tambang dulu, kemudian kami masukkan, kami olah, kami proses di fasilitas Landfill Mining. Dan kedepannya kami harapkan memang fasilitas ini dapat memperpanjang usia paket TPC Bantar Gebang. Jadi itulah hasil dari perbincangan kami dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Asep Kuswanto. Dan bisa dilihat di belakang kami ini merupakan alat yang digunakan sebagai pengolah sampah jenis RDF Plants, yaitu sampah lama yang bermuatan seribu ton. Dan ini nantinya akan menghasilkan batu bara muda, pengganti batu bara yang lebih ramah lingkungan, yang dimana dijual seharga 300 ribu per tonnya. Dan di sebelah kiri saya, ini merupakan nantinya adalah pengolahan sampah jenis land lift, yang dimana ini merupakan nantinya akan dibangun pengolahan sampah di sini, tetapi memang belum terlaksana karena masih dalam progres pembuatan. Jadi itulah salah satu upaya dari pemerintah DKI Jakarta di dalam mengolah sampah dari keluarga Jakarta untuk lebih ramah lingkungan. Dari Bekasi, Rizki Nazia, MZuhal, Metro TV.